Kelungkung, Kompas.com, sepasang suami istri bernama R. Sabirin, 29, dan Siti Nurholifah, 34, ditangkap jajaran Polres Kelungkung, pada Rabu, 1-1-12-2019, siang. Keduanya merupakan spesialis pencurian ponsel di sejumlah lokasi di Bali. Kasat reskrim Polres Kelungkung, AKP Mirza Gunawan mengatakan, keduanya selalu bekerja sama dalam melakukan aksinya. Baka juga, maling yang terekam CCTV di Jelambar Curi Motorsport milik mandor bangunan penangkapan tersebut bermula dari laporan seorang penjual bakso bernama Nur Wahid, 44. Korban kehilangan ponsel Lopo A7 seharga Rp6 juta saat sibuk berjualan bakso di Jalan Puputan Mergan, Kelungkung. Mendapat laporan tersebut, petugas mendatangi tempat kejadian dan memeriksa rekaman CCTV. Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV, didapati identitas pelaku yang merupakan buruh bangunan di seputaran TKP. Pada malam harinya sekitar pukul 20 WITA, pelaku diamankan di rumah kontrakannya di Perumpacung Asri, Banjar Pacung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Tabanan. Kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian tersebut, kata Mirza, Jumat, 13 Desember 2019. Baka juga, otak kaburnya tahanan Mapor Stamalang mengaku curi gergaji dari tukang modus pencurian tersebut yakni mengambil ponsel saat pemiliknya lengah. Dalam muncurian tersebut, seorang pelaku mengalihkan perhatian korban dan pelaku lainnya mengambil ponsel. Selain itu, pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian di daerah Gianyar dan Buleleng sebanyak lima kali. Dari penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan yakni lima buah ponsel, uang tunai Rp1 juta hasil penjulan ponsel, sepeda motor, dan sejumlah kartu identitas.